Intro Kehadiran Lockheed Martin dalam Indodefense Expo and Forum 2022 diantaranya untuk mendorong ekspor F-16 Viper ke Indonesia Walaupun saat ini Kementerian Pertahanan Indonesia tengah berdiskusi dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang akuisisi F-15EX oleh Indonesia Lockheed Martin tetap menunggu peluang yang tercipta Salah satu peluang yang tercipta adalah apabila terjadi kebuntuan negosiasi F-15EX khususnya menyakut harga paket pengadaan jet tempur yang ditenagai dengan F-100PW 2209 engine tersebut Apabila terjadi kebuntuan negosiasi pabrikan yang dulu mengakuisisi lini produksi F-16 dari General Dynamics ini akan menawarkan F-16 Viper kepada Indonesia sebagai solusi yang lebih murah daripada F-15EX dengan harga yang bersahabat dengan kantong Indonesia Kalau skenario demikian terjadi Apakah Indonesia akan tertarik untuk kembali melakukan pengadaan F-16? Jawaban atas pertanyaan itu sangat dipengaruhi oleh faktor politik khususnya siapa yang menjabat Menteri Pertahanan di Jakarta Apabila Prabowo Subianto masih menjadi Menteri Pertahanan nampaknya akan tetap sulit bagi pembuat C-130J tersebut untuk memasarkan kembali jet tempur F-16 ke Indonesia Sang Menteri sejauh ini masih mensyaratkan Twin Engine Fighter Jet dan hanya jet buatan Boeing yang dapat memenuhi persyaratan itu Terima kasih telah menonton!